Warga di Kabupaten Cianjur dihebohkan dengan seorang ibu muda yang melahirkan anak kedua tanpa ada tanda-tanda kehamilan. Soalnya ibu tiba-tiba merasakan perut, membesar dan merasakan sakit selama satu jam saat siang baru akan melahirkan. Siti Zainah warga kampung gabungan desa Sukapura kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur masih tak percaya kalau dirinya melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan dengan berat 2,9 kg Jumat pagi 12 Februari 2021. Padahal sebelumnya Siti tidak pernah merasakan hamil karena masih mengalami hate setiap bulannya. Menurut Siti, sebelum kelahiran anaknya dirinya sedang duduk di dalam rumah, namun tiba-tiba perutnya membesar dan mengecil kembali. Tak berselang lama dirinya mengalami sakit di bagian perut dan kembali perutnya membesar. Melihat kondisi Siti yang sudah mulai lemas, pihak keluarga akhirnya memanggil bidan desa untuk mengecek kondisi Siti. Namun ternyata Siti sudah mengalami pembukaan satu proses persalinan. Itu tidak hamil awalnya? Ya, awalnya emang enggak ngerasa enggak hamil ya karena emang tiap bulan normal, mancar, bahkan beberapa jam sebelum melahirkan, perut masih rata, masih biasa, masih rata. Sejam lebihan sebelum melahirkan baru ngerasa perut kelihatan, perut buncit membesar. Awalnya itu, saat itu ibu sedang apa, bu? Lagi biasa, lagi selonjoran sama anak. Perut biasa, rata, habis itu ngerasa ada yang masuk ke jalan lahir. Ke jalan lahir, serasa ada yang masuk, habis itu perut mulai buncit kelihatan, gede. Habis gede itu kempes lagi, gede lagi, kempes lagi. Jadi, gede lagi, nah dari situ mulai ngerasa ada mulet. Sementara itu, menurut bidan desa yang membantu persalinan Siti, dirinya baru pertama kali membantu persalinan tanpa ada kehamilan. Siti pun selama ini tidak pernah terlihat ada tanda-tanda kehamilan. Awal mulanya, saya pulang ke pusat dulu, Pak Wadud. Belum sempat nyampe ke rumah, ada telepon dari kakaknya pasien, yang ingin diperiksa, katanya adiknya perutnya membesar, terus mengeluarkan darah dari kejalan lahir. Setelah saya periksa sama bidan rika, ternyata saya dengarkan bunyut jantung bayi itu ada, ada jantung bayinya, terus sama bidan rika dilakukan pemeriksaan dalam, ternyata kepala bayi sudah mau keluar, Pak. Setelah itu nggak lama, mungkin lima menit, langsung bayi keluar. Kini anak dari pasangan Siti Zainab dan Sopi Yuloh dalam keadaan sehat. Namun para tetangga sekitar terus berdatangan, ingin melihat sang jabang bayi yang membuat heboh warga sekitar.